Oke teman-teman, aku sudah berada di depannya Hotel G Suite, ini tengah kota Surabaya, dan aku dapat harga promo murah banget, Rp150.000an. Dekat stasiun gubleng, sama tempat makan favorit pizza siak. Kita nginep sini, sambil nanti kita coba pesen pizzanya ya. Oke, langsung aja ke lobby ya, kita cekin dulu. Oke teman-teman, aku sudah di lobbynya hotel, dan di Google Map ini dapat bintang 4,2, jadi aku bacain dulu review dari teman-teman. Jadi tempatnya strategis dan terletak di pusat kota Surabaya, cuma parkirnya kurang katanya, jadi memang parkir mobil di luarnya aja. Terus masuknya itu dari jalan gubeng, jadi hotel ini terletak di sudut antara jalan gubeng sama jalan jawa. Nah, tadi aku masuk kalau dari Google Map diarahkan dari jalan gubeng. Dan di petunjuknya juga ada tulisan masuk. Tapi kalau mau masuk dari jalan jawa boleh, nanti sama petugas dibantu masuk ya, karena lawan arus. Nah, yang nanti setelah jam 11 malam, itu yang baru pintu jalan gubeng ditutup, masuknya harus dari jalan jawa ya. Sedangkan parkir motor ada nggak? Ada. Parkir motor ada di bagian bawah, basement. Itu nanti lewat jalur yang tadi kita masuk itu ditutup gerbang. Itu sebenarnya masuknya dari pintu satunya. Itu motor turun ke bawah dan keluar dari situ juga. Oke, terus komen teman-teman yang ini juga katanya lebih panas. Mesti enggak juga ya, aku baru kepanasan dari luar disini lebih adem. Lebih enak dan ini ada yang komen juga sangat terjangkau dan nyaman. Memang saya dapat harganya murah promo, harga normalnya juga masih murah mestinya. Dan nyaman apa enggak nanti kita akan buktikan di kamar. Oke, kita langsung cek in. Selamat siang, Mbak. Tas nama Jimmy. Pak Jimmy dari Trapolokai ya, Pak. Iya. Untuk satu malam tanpa sarapan boleh saya pinjam KTP atau situnya. Oh, pakai KTP ya? Iya. Ada deposit? Deposit Rp50.000, Pak. Oh, pakai deposit berarti Rp50.000. Oh ya, aku lihat ada welcome drink di situ ya? Iya, welcome drink. Oh, oke nanti minum di situ. Ini aku dapatnya Rp150.000an yang tipe ini Junior. Nah, itu harga normalnya ini Rp300.000an ya. Sedangkan yang di atasnya ini tipe apa, Mbak? Di atasnya Junior. Di Mid Gallery, Pak. Di Mid Gallery itu aku cek di Traveloka juga harganya Rp370.000an. Sedangkan untuk yang tipe paling atas namanya, Mbak? Grand Gallery. Grand Gallery. Itu di Traveloka aku cek Rp600.000an di sini. Sambil nunggu ya. Apakah nanti bisa showing, Mbak? Yang saya belum punya kamarnya nanti yang tipe Mid sama Grand? Boleh, nanti. Boleh ya. Oke, teman-teman dapat ini. Biasanya penuh. Di sini ada berapa lantai, Pak? Kita ada 12 lantai, Pak. 12 lantai yang kolam renang berarti di lantai 13? Di lantai 11. Oh, lantai 11. Lantai 11. Oh, ada fasilitas apa lagi, Mbak? Ada gymnya. Ada gym di lantai? Lantai M. Lantai M. Nanti kita lihatin ya. Sama cafe. Cafe? Ya, di lantai 11 juga. Oh, deketnya kolam renang nggak? Aku pernah ke sini kapan hari. Nyobain makanan. Pasti ya, promo juga. Pokoknya ada promo, tahu aja gue. Jumlah kamarnya ada berapa, Mbak? Di 111 kamar. 111 kamar. Wih, banyak juga ya. Ini mumpung panas ya. Habisin, kita mampir dulu. Welcome drink baru naik ya. Sambil aku tunjukin restonya. Mumpung deket sebelah sini. Untuk kamarnya Pak Jimmy, saya asli upgrade kan kami galeri. Dapat upgrade juga. Aku mesti dapat upgrade terus ya. Dengan smoothnya lantai 8. 806. Oke. Ini passwordnya. Berarti nanti melaku showingnya yang di bawahnya. Sama yang di atasnya ya. Terima kasih banyak, Mbak. Welcome drink. Udah minum duluan ya. Ini nyobain ya. Ini baru diisi tadi. Tadi aku lihat. Udah kosong. Ini diisi lagi penuh. Ini welcome drinknya. Ijo. Melon. Yoi. Disubscribe dulu ya. Jadi temen-temen, Don Dory & Nemo. Temen-temen bisa terus update review kami yang selanjutnya. Oke. Ini mumpung habis dari welcome drink. Aku tunjukin restonya ya. Ini tempat tadi kita duduk di awal. Dan restonya seperti ini. Ini di lantai dasar. Di atas ada cafe dan ngelom renang. Tapi kita masuk ke kamar dulu ya. Ini berarti harus pakai akses ya kartunya. Jadi dipencat tadi nggak bisa. Akses kartu baru bisa. Oke. Ini kita ada di dalam kamar. Jadi ini jadi update. Jadi tipe-tipe yang mid. Tengah-tengah. Namanya mid ya. Ini compact banget. Jadi kayaknya ya satu kamar aja. Terus. Jadi makanya kan koridurnya nggak gede nih. Biasanya kan sempit. Terus kamar mandinya saya uplik kecil di sini. Jadi kaca gitu. Selainnya dibiarkan untuk kamar. Sampai whatsappenya aja dikeluarin nih. Nggak masuk kamar mandi. Jadi kita mulai ya. Dari pintu. Ini ada wastafel. Terus dapat fasilitasnya ini cuma dua. Masing-masing satu ya. Sikat gigi sama shower cap. Terus ada cermin. Dan di sebelah kananku ini ada meja. Untuk kita bikin kopi minum. Ini ya. Yang free dua ini. Kecil. Sedangkan yang botol besar ini additional. Rp20.000 satu botol. Jadi jangan diminum kalau. Kalau enggak kena access Rp20.000. Terus di sini ada safe deposit. Dan dibawanya kulkas. Kulkasnya ini. Ini. Nggak dingin ya. Biasanya kalau gini sering sih hotel-hotel yang nggak dingin. Mungkin apa baru nyala atau. Kalau ada trouble mesti tanya ke pihak hotel. Terus di ujung sebelah sini. Ini kamar tidurnya. Ranjangnya. Ini ranjangnya gede dia. 2 meter ada kali ya. Lebar. Jadi meskipun kamarnya compact. Tapi ranjangnya dia bisa dapat besar. Dan. Di sebelah sini. Telepon. Terus. Masing-masing ada colokan. Di sana ada. Di sini ada. Televisi digantung di ujung. Di dinding. Sambil aku bacain. Review teman-teman. Tadi ada yang kelewatan. Jadi lokasinya tengah kota dan dekat-dekat stasiun Gubeng. AC nggak dingin. AC ini saya ngasih agak lama ya. Tapi. Mungkin dingin juga. Karena AC-nya juga normal fungsinya. Umur mandi kecil. Ya sih kecil banget ya. Nanti kita lihat ke dalam ya. Terus air botol bayar. Nah itu tadi. Duh aku jelasin ya. Jadi nggak semua. Yang kecil gratis. Yang besar bayar. View ke luar ruangan bagus. Itu dapat view perkotaan. Aku dapat di lantai 8. Jadi cukup bisa melihat kota dari ke atas ya. Agak naik dikit. Lantai. Ini nggak beda jauh ya. Cuma 2-3 lantai ke atas ya. Kira-kira seperti ini viewnya. Kolam rendang kecil. Nanti kita lihat. Terus murah kamar bersih. Pelayanan ramah. Nah. Ramah sekali sampai di upgrade kamarnya. Kartu cuma dapet 1. Ya memang 1. Kalau hotel begini mau minta berapa kan. Kalau hotel bintang baru dapet 2 biasanya. Oke. Kita lanjutin. Ini di ujung sini dapat. Tempat untuk taruh. Barang. Apa ya. Tas atau apa ya. Dan ini jendela. View ke kota. Udah. Ini kamar cuma begitu. Dan nanti kita langsung lihat ke kota. Kaca kecil sebelah situ. Itu kamar mandinya. Yuk 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 yuk. Oke. Ini di kamar mandinya. Jadi. Kecil. Compact. Oh ya. Di depan kamar mandi itu ada yang tadi. Lupa cerita. Gantungan baju di atas ya. Di pojok kecil itu. Dekatnya panel. Oke. Ini. Dan ini kamar mandinya. Jadi begitu masuk. Ini langsung. Ada kloset. Di sini. Diatanya ruangnya kecil ya. Cuma kloset sama gantungan nanduk. Tapi ada ruang tersembunyi rahasia di sebelah situ. Nah. Ini ruang showernya. Nah. Ini ruang showernya. Ternyata ini tidak besar juga. Pakai korden begini. Ini di belakangnya wastafel yang tadi itu. Jadi dari luar ketak kecil. Dari dalam sedikit lebih besar. Oke. Itu kamar sudah selesai. Boleh diacak-acak. Anak-anak. Sudah direview. Habis itu kita akan lihat fasilitas. Kalau menang. Gym. Sama cafe ya. Oke. Fasilitas pertama itu. Gym. Ini di lantai M. Kalau di lift. Dipencet aja lantai M. Dan ini tidak terlalu besar. Waktu ke sini. Ini AC nya tidak nyala. Jadi tidak ada yang pakai. Mesti nyalain sendiri AC di sini. Ada bau apak ya. Karena udaranya tertutup. Ruangnya. Kalau tidak ada sirkulasi. Biasanya baunya ada apak. Kecuali AC dinyalain setengah jam. Baru bau apaknya hilang. Itu biasanya kalau ruang. Yang tertutup. Tidak ada sirkulasi. Di lantai M. Jadi tidak terlalu tinggi. Jadi di sini bisa lihat view pembensin. Di depan Jalan Jawa. Dan ada cermin di sini. Ini lumayan lah kalau mau olahraga dengan hotel yang seperti ini. Dapat fasilitas gym ya boleh lah. Kita udah di lantai 11. Di sini katanya ada cafe nya. Tapi kelihatannya masih tutup. Jadi kayak kasiannya masih di cover sama kain. Ya ini suasana cafe nya. Dan di sebelah sini ada kolam renang ya. Jadi agak naik ke atas. Terus ada tempat untuk ayunan duduk-duduk. Kayak di lantai atas ya. Dengan pemandangan view ke arah kota. Lumayan. Cuman agak panas kalau di sini. Mungkin kalau mau renang agak sorean aja. Oke ini semua fasilitasnya. Habis ini pesen pizza. Dan habis itu kita lanjut lihat ke tipe kamar lain. Pizza. Mau. Taruh sini dulu ya. Yuk makan yuk. Ini tadi kita beli deket. Deket hotel. Aku senang banget ini lagi. Jangan benak banget. Bisa lihat revieuku ya. Pizza nya jangan niler. Ini tadi pilihannya Ethan Carbonara. Yang enak. Cepak nih. Cepak. Ya ya. Banyak jamurnya ya. Oke ini yang tipe junior. Jadi tipe yang harusnya tadi aku pesen. Terus di upgrade. Jadi tipe yang aslinya. Ternyata untuk tipe ini juga mirip banget. Cuman bedanya ini. Ada pengurangan luas di sini. Ada temboknya. Kalau tempat kita kan lebih lebar. Ini yang junior berkurang ini. Ya harganya memang selisih. Rp 20.000an. Rp 25.000an. Ya. Menurut aku sih. Mending pesan yang mid aja. Beda dikit aja. Oke. Habis ini kita cek di tipe yang paling tinggi. Itu harga Rp 600an. Itu cuma ada 9 unit di hotel ini. Yuk langsung jalan. Oke. Oke. Ini tipe yang paling besar. Tipe Grand. Kemudian. Jadi aku cek di traveloka. Harganya itu cuma selisih Rp 200an. Sama yang tipe mid. Jadi. Dengan harga sekitar selisih Rp 200an. Tapi ini beda luasnya. Beda jauh banget. Ini. Luas banget menurutku. Jadi bisa seperti kayak. Hampir. Dua kalinya ya. Satu setengah sampai dua kalinya. Yang tipe tadi. Tapi bedanya gak jauh. Jadi tergantung kebutuhan. Teman-teman mau butuh yang mana. Ya gak mahal juga sih. Menurutku ya. Kalau agak segitu ya. Dibandingkan tadi ya. Oke. Langsung aja kita lihat aja. Ini yang. Dekat pintu masuk. Ada lemari pakaian di sebelah sana. Jadi ada dua pintu. Dan di dalamnya. Lebih luas pasti ya. Untuk lemari pakaiannya. Terus ranjang itu di sebelah sini. Jadi ini juga. Sama ya. Ranjangnya cukup besar. Dan di depannya ada tempat duduk. Seater. Bisa untuk lihat televisi yang di depan sana digantung. Sedangkan untuk nakas itu seperti biasa. Cuman. Tapan yang. Satu lembar. Dua kiri kanan. Itu untuk naruk-naruk barang. Dan ngecas api. Ada colokan kiri kanan. Sedangkan di daerah sini. Ujung sini ada sofa. Nah ini bisa duduk-duduk. Di sini. Ini enak ya. Duduk-duduk santai. Mungkin sambil. Ya. Panas-panas. Menikmati hotel. Dan ada meja kerja di sini. Ini meja kerjanya ini terbuat dari kaca. Jadi kelihatan cukup mewah. Dengan ada lampu. Ini lampunya pengaduk sini. Hehehe. Lampu. Lampu kerja ya. Ada meja juga. Lampu kerja di sini juga. Oke. Keren. Gede. Ini. Terus. Di depan sini. Meja. Dan terlebihnya digantung. Ini gelasnya dapat tiga. Oh gelas dapat tiga. Botol minumnya tiga. Jadi. Tapi ranjangnya buat dua orang ya. Hehehe. Nggak tahu deh. Terus dapat juga ini snack. Sucro. Dan. Coca-Cola sama Sprite. Hehehe. Ini cukup banyak fasilitasnya. Terus ini ada asbak. Apakah ini bisa smoking. Aku nggak tahu. Aku tanyakan aja ya. Terus. Kulkas di bagian bawah. Dan ini ada lemari. Kosongan. Buat taruh-taruh. Barang kali ya. Supaya lebih rapi. Ini meja kerja tadi. Dari kaca. Terus di sini untuk naruk-naruk barang. Dan kamer mandi sebelah sini. Ini juga kaca. Separuh. Separuh dari tembok. Tapi ini jauh lebih luas. Daripada dua tipe kamar tadi. Dan kamer mandinya gede. Jadi yang tadi ini tembok. Ini kaca. Ini bagian tembok. Ini wastafel. Jadi bisa taruh cermin di sini. Bagian pipa-pipa. Layar soalnya. Terus. Ada petaknya. Di kamar ini ada petak. Jadi cuma selisih sedikit. Fasilitasnya beda apanya ya. Lumayan. Jadi ada petak. Dan ada shower juga di sini. Ini shower-nya di dalam sini. Di sebelah atas ya. Pancurannya. Dan kloset di sebelah sini. Itu cukup gede. Dan fasilitas di dalam sini. Sikat gigi dua. Tapi botolnya tiga. Tadi di tempat kita juga sama. Undik ya. Ini namanya. Don't want to get wet. Grab your cat. Ada tulisannya lucu banget. Dan. Gambar gigi. Itu artinya sikat gigi. Gigi juga. Oke teman-teman. Ini tipe kamar yang paling gede. Kita sudah selesai review semua kamar. Nanti kita mau ngintip di bagian cafe. Tadi katanya tutup. Itu ternyata kita pesennya di rumah makan di bawah. Di lantai lobby. Di tempat ceknya tadi. Bisa makan di resto situ. Atau kalau nggak mau. Bisa dibawa ke atas. Di lantai sebelas. Cekat kurang tenang. Terserah aku makan di mana. Tapi pesennya di bawah. Oke ini sekarang. Jadi restonya di lantai satu. Jadi. Di lantai ground ya. Jadi kalau di lantai sebelas. Ya pesennya di sini. Ini restonya. Buka jam 7 pagi. Sampai setengah 10 malam. Terus untuk breakfast. Jam 7 pagi. Sampai jam 10 pagi. Jadi. Kalau mau nongkrong-nongkrong di atas. Terus ya bisa juga pesen di sini. Terus nanti dibawa ke atas ya. Minta dibawa ke atas. Ini lucu ya menunya ya. Ini menu makanan. Ada kayak engselnya gini. Kayak pintu. Ini yang khas katanya. Sobuntutnya. Jadi itu sobuntutnya beda. Bukan di kuah gitu. Tapi. Sobuntutnya dipanggang sendiri. Ada kuahnya. Jadi keren ya. Terus kalau minumannya. Di sini. Yang terkenal itu. Kopi. Jadi ada Blue Ocean. Ada Leci. Dan sebagainya. Kalau di lantai 11. Katanya banyak orang nongkrong. Jadi. Ke arah soda-sodahan. Itu sih kalau. Dari katanya. Yang di sini ya. Oke teman-teman. Ini aku lagi. Grab. Hahaha. Kita juga cobain makan dekat sini. Dan. Teman-teman. Setelah kita review semuanya. Skornya 3,95. Dan artinya itu. Boleh digapak teman-teman. Dan ini. Rinjanya. Oke. Oke. Teman-teman. Demikian review di hotel ini. Sampai jumpa di review saya yang berikutnya. Dadah. Orang hidurya. Dari kata. Inidari selama video nebcih. Saya berda. letzte video ayat. Ce approved saya maha. Te tijd Stephatoria. Sampai jumpa. Cepat taper. Cepat taper.